Intro Halo sahabat filmen, mari kita membuat bludder hari ini Pertama kita siapkan dulu terigu protein tinggi Gula pasir Regi instan Bread improver Susu bubuk Garam Kita campur dengan susu cair Dan air dingin Kita aduk hingga rata terlebih dahulu Setelah itu kita masukkan 2-3 butir kuning telur Kita uleni hingga dia 3 per 4 kalis terlebih dahulu Kita cek, kurang lebih seperti ini Kalau sudah 3 per 4 kalis, kita masukkan sisa kuning telur Kemudian kita aduk menjadi rata Nah seperti ini ya Kalau sudah rata baru kita masukkan filma prestis margarin Setelah itu kita uleni kembali hingga adonan kita menjadi kalis Sesekali scrap bagian alasnya agar tidak ada adonan yang tertinggal Nah kalau sudah kita cek kekalisnya Kurang lebih hingga kalis seperti ini Kalau sudah kita angkat adonan dan kita bulatkan di meja Setelah ini kita akan istirahatkan adonan selama kurang lebih 15 menit Tujuannya agar adonan menjadi rileks kembali Setelah 15 menit kita akan buka adonan dan kita akan potong Masih masing-masing 60 hingga 65 gram Untuk loyang bludder yang ukuran kurang lebih 8 cm ya Kalau sudah lanjut kita akan bulat-bulatkan adonan kita Bulatkan agar halus ya kulitnya Kalau sudah kita istirahatkan kembali selama 5 menit Lanjut kita siapkan isian coklat, keju dan sesuai selera Kita akan tarik pipikan adonan dan kita lipat seperti di video Sebanyak 3 kali Tujuannya agar serat dari bludder bisa lebih tipis Kalau sudah kita pipikan sedikit untuk memberi isian Nah kita leparkan ya Setelah itu kita beri isian secukupnya sesuai selera Mau isi apa saja bisa Setelah itu kita kunci kembali Bungkus dan rapikan agar bentuknya bulat dan kulitnya rapi Setelah rapi kita akan letakkan di atas loyang yang sudah dioles tipis Lanjut sampai semua adonan selesai Jadi kita selalu lipat 3 kali Agar seratnya halus Dan kemudian beri isian Nah untuk isian jangan lupa ya Nanti setelah diisi Pastikan terkunci rapat Dan di bagian atas Diberi penanda Misal coklat Diberi coklat Sampai dia mengembang seperti ini Nah mengembangnya sampai di bibir-bibir loyang ya Sudah lanjut kita oven Kita akan oven dengan suhu api atas 170 dan api bawah 190 Selama 15 hingga 18 menit Nah ini bisa dilihat Dia akan mengembang lagi dari ukuran sebelumnya Tapi untuk bluder setelah keluar dari oven Nanti karena dia isinya lembut Dia akan kempis kembali Nah bluder kita sudah matang Kita coba yuk Kita keluarkan dulu dari loyang Kita akan sobek Lihat seratnya seperti gimana Nah ini Untuk bluder Dengan kadar fat yang tinggi Biasanya hari pertama kulitnya akan sedikit kering Tapi setelah satu hari Dia akan menjadi lembut Ayo kita coba Hmm Enak nih Nah cukup mudah kan Sahabat Vilma Selamat mencoba